Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini Makasih untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita Buat kalian yang pengen ide yang dijadiin cerita juga Yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian Selamat menonton guys Terima kasih Kenapa ya? Kok di sekolah gak ada lomba-lomba lagi ya? Bosen deh lama-lama Kan seru banget kemarin-kemarin aku bisa ngelain si Feli Serem banget ngeliat Feli kalah Udah, jangan ngomongin Feli lama-lama Takut-takut aku Selamat pagi semuanya Selamat pagi non putri Selamat pagi non putri Bodiga Mbak Kok lemes banget sih? Ya ampun, pasti disuruh lembur ya Sampai gak bisa istirahat Ini kan namanya penyiksaan Bukan itu non putri Iya Bukan lembur kok non putri Malah lebih parah daripada lembur non putri Namanya apa yang lebih parah dari lembur dan gak bisa istirahat? Kita dikasih gaji setiap hari sama nyonya non Bahkan hari ini gajinya naik non Kita bingung non Gajinya mau dipakai buat apa? Astaga Ini namanya penyiksaan berat Duh, mama itu tega banget deh Kok lama-lama mama jahat ya? Kok bisa-bisanya mau dikasih sama mbak dikasih uang banyak? Tep, tapi non Kenapa mbak? Ada masalah yang lebih gawat lagi Iya non Bukan kita berdua aja yang bakal dikasih uang banyak non Iya Katanya juga non putri bakal dikasih uang 10 miliar hari ini Kenapa lagi sih Bestai? Iya Kayak punya masalah yang berat banget Palingan dikasih uang lagi gak sih sama mamanya? Eh put Aku kasih tau ya put Dikasih uang itu bukan masalah put Gak punya uang baru masalah Tapi ini beda Aku disuruh ngabisin uang 10 miliar sama mamaku 10 miliar? Bingung deh Disuruh ngabisin 10 miliar itu harusnya seneng atau sedih ya? Sede lah Aku itu bingung banget Mau dipakai apa uang 10 miliar itu? Aku tau Berapaan? Kamu tau? Ya mohon Jessica Aku bakal nyembah kamu kalo kamu bisa bantuin aku ngabisin uang 10 miliarnya itu? Gak usah nyembah kali Emangnya kamu belalang sama mba apa? Udah Jess apaan caranya? Tadi ku denger ya dari bumar Kalo guru-guru hari ini pada gak ngajar soalnya lagi rapat Rapat? Berarti jangkos dong Alias jangkosong Terus apa hubungannya itu sama 10 miliarku? Mau guru rapat kek? Mau jangkos kek? Mau guru-guru pada kayang kek? Gak ada hubungannya sama uang 10 miliarku Hei tunggu dulu Gimana kalo kita manfaatin jam kosongnya buat jalan-jalan? Hah? Jalan-jalan? Kemana? Aku pengen ke Jepang sih Ke Jepang lagi? Kan udah pernah Ya gak apa-apa kali put Kamu aja udah sering kan ke Jepang? Berapa kali ya? Peratusan kan? Aku juga pengen ke Jepang lagi put Iya juga sih ya Bolehnya ke Jepang? Eh Jess Jangan-jangan Kamu mau nyari papamu ya di Jepang? Eh enak aja Ngapain aku nyari penyakit di Jepang? Aku mau cari adsense lah Adsense? Iya Subscriberku pada banyak yang request Minta aku ke Jepang Tau kamu lagi banyak duit Boleh lapor bantu aku Oke gak masalah Yuk kita siap-siap sekarang Yes Gass Ke Jepang I'm coming Yes Pokoknya aku gak mau tau ya Kalian berdua yang harus nyapu Tapi vel Kita udah sering banget gantiin kamu piket Iya vel Aku gak bisa bantuin kamu terus Kamu kan sekretaris vel Aku harus nulis absensi vel Iya Aku juga bendahara vel Aku harus nagih uang kas Kamu piket aja dulu sendiri vel Heh Kalian berdua itu udah ketelaluan ya sama aku Kalian udah berani sama aku Jawab Kalian udah berani ya sama aku Enggak vel Enggak vel Yaudah Kalau kalian emang gak berani sama aku Cepat gantiin aku piket Ngerti? Ngerti vel Enggak Ngerti vel Gitu dong dari tadi Kan aku jadinya gak perlu capek Capek buat marah-marah Aku capek banget deh sama Veli Ita Kamu udah bicara sama papa kamu Soal tawarannya putri itu Belum Mimo Aku udah capek banget temenan sama Veli Kapan ya kita bisa lepas dari dia Sabar ya Sabar ya Nanti gue bakal cari waktu buat bicara sama papaku Iya Ita Kalau gitu kita bersih-bersih dulu yuk Yuk Capek banget gak sih Iya Ita Capek banget Kita udah lebih kayak pembantunya Veli gak sih dibanding temennya Iya sih Jepang 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 Eh 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 bentar bentar guys Jepang Jepang Veli itu orangnya jauh lebih parah Parah gimana bud Ita dan Mimo cerita sama aku Kalau Veli itu gak pernah mau yang namanya piket Ita sama Mimo yang disuruh gantiin sama Veli Tihah warnanya udah kayak princess ya si Veli itu Iya eh lebay banget deh si Veli Gak cuma itu aja Ita dan Mimo itu sering banget disuruh-suruh sama Veli Buat beliin makanan dia di kantin Eh udah soal princess tukang nyuruh-nyuruh lagi Kalau aku sih gak apa-apa ya disuruh-suruh Asalkan aku diupahin satu mangkuk bakso Kan lumayan Hei buru-buru ditraktir Ita sama Mimo beliin Veli bakso Itu uangnya gak pernah diganti sama Veli Eh berarti Veli malah Ita dan Mimo dong Ih najis katanya sultan si Veli itu Tapi kok beliin satu mangkuk bakso aja minta sama Ita dan Mimo Mah modal banget sih si Veli Dasar sultan abel-abel Terus putri gimana reaksi Ita dan Mimo waktu kamu ajak dia ke restoran mewah Mereka sih seneng banget ya Soalnya kebetulan mereka udah gak punya uang lagi Karena uangnya itu udah dipake buat beliin makanannya Veli Kasian juga ya ternyata Ita dan Mimo Iya kasian banget Mereka itu udah gak punya pilihan lain selain temenan sama Veli Soalnya Veli itu sering banget tau ngancem mereka Mimo diancm gimana? Mimo diancm bakal dicabut beasiswanya Kalo Ita diancm bakal dipecat papanya Soalnya papanya Ita itu bawahan papanya Veli Ih minta buruk banget deh temenan sama si Veli Coba aja Ita dan Mimo itu temenan sama kamu ya put Pasti sekarang mereka bakal ikut ke Jepang Eh kenapa kita gak ngajak Ita sama Mimo aja ke Jepang? Hah? Serius kamu put? Nanti kalo Veli tau gimana? Ya kita rahasiain lah biar Veli gak tau Aku sih setuju-setuju aja ya Iya aku juga Yaudah kalian duluan aja ya ke pesawat pribadiku Ada bodi biadiku kok yang nunggu disitu Oke bestai Bye put Jepang 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 Ita Mimo Eh Putri 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 Keliatannya kalian cape banget ya Habis disuruh nyapu lagi sama Veli Iya nih put Yaudah kalian istirahat aja Iya ini lagi istirahat kok Bukan istirahat itu Istirahat ke Jepang mau gak? Aku yang bakal bayarin What? Jepang Kamu bercanda kan put Seriusan Yuk ke Jepang yuk, ada saris sama jisikan juga loh. Ini beneran put. Emang sih, lagi jam kosong. Tapi gak ke Jepang juga gak sih? Kenapa lagi dapet kesempatan ke Jepang Mimu? Iya loh Mimu, kesempatan gak datang dua kali loh. Aku mau put. Mimu, kamu gimana? Aku takut ketahuan sama Veli. Tenang aja, aku bakal rahasiaan ini dari Veli. Ayolah Mimu, kapan lagi kita bisa ke Jepang? Yaudah, ayo ke Jepang. Yuk kita ke pesawat pribadiku. Selamat pagi non putri dan teman-temannya non putri. Pagi bodyguard. Selamat pagi. Selamat pagi bodyguardnya putri. Ini kita beneran bakal ke Jepang Mimu. Aku masih gak nyakl banget Itang. Rasanya kayak mimpi. Hari ini saya yang akan memandu perjalanan kalian semua ke Jepang. Saya harap semoga kalian bisa bersenang-senang di Jepang. Wee, Jepang lagi. Wee, Jepang. Put, makasih banyak ya Put. Kamu udah ngajak aku sama Mimu ke Jepang? Iya Put, kita seneng banget. Seriusan deh. Udah, jangan bilang makasih dulu. Kita lo belum nyampe ke Jepang. Nanti aja kalau udah selesai jalan-jalan dari Jepang baru bilang makasih ya. Iya Put. Baik banget sih si putri. Yaudah teman-teman, bodyguard. Yuk kita merangkat sekarang. Baik non putri. Jepang, I'm coming. Guys, aku bakal ke Jepang hari ini. Jadi aku bakal ikatir sama Sumpang Putri. Ini gak apa-apa Ita, kita ikut gengnya Putri ke Jepang. Gak apa-apa Mimu. Kapan lagi kan kita bisa jalan-jalan ke Jepang gratis? Buru-buru Feli bakal ngajakin. Gak mungkin banget kan? Tapi aku takut Ita. Aku takut Feli tau kalau kita pergi bareng putri dan temen-temennya. Lagian kan putri udah janji sama kita gak bakal ngomongin ini ke Feli. Lagipula aku lebih percaya sama putri kalau masalah rahasia-rahasiaan. Iya sih ya. Putri kan orangnya baik banget ya. Gak mungkin kan dia ember. Yaudah, yuk kita masuk ke pesawat pribadinya putri. Aku ditungguin. Iya Ita, yuk. Perjalanan ke Jepang pasti bakal lama banget. Mending bubuk dulu ah. Dari pada mabuk nanti di jalan. Aku udah minum antimum berarti sekarang tinggal bubuk deh. Hai guys. Welcome back to my vlog again. J.J.J. Jessica. Jadi guys, aku diteraktir lagi sama Sultan Putri. Tepak kemana? Aku bakal ke Jepang guys. Ya ampun. Gila, Sultan Putri itu emang kekayaannya gak abis-abis ya guys. Aku terus diteraktir ke negara-negara yang mewah. Dan sepuluh diteraktir lagi ke Jepang guys. Ya ampun. Sesuai sama request kalian. Aku bakal nge-vlog di Jepang. Berkat Sultan Putri guys. Seneng banget ngeliat mereka happy. Tapi aku happy juga sih. Gara-gara mereka juga. Uang yang dikasih sama mama bisa cepet abis. Kita sama minum mana sih? Wah. 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 Kita, Mimo. Kalian kok lama banget sih naik usawatnya? Maaf Put. Eh, kalian kok jadi ketakutan gitu? Aku naik doang kok. Gak bermaksud marah. Ya, Mimo. Putri mana pernah marah-marah. Putri kan bukan veli. Aku gak terbiasa, Put. Soalnya sering dimarah sama veli. Jadi agak-agak trauma gitu. Udah, kalian santai aja ya di sini. Happy-happy aja pokoknya. Gak ada yang namanya marah-marah di sini. By the way, Put. Pesawat kamu keren banget ya. Ya, ini beneran punya keluarga kamu, Put. Ya, ini pesawat punya aku. Kalau tadi pas kalian jalan ke sini ngeliat pesawat yang warna hitam, itu punya papaku. Terus kalau yang warna putih, itu punya mamaku. Dan yang ini punya aku. Wah, mama-papa kamu juga punya pesawat pribadi. Keren banget kamu, Put. Iya, masing-masing anggota keluarga aku punya satu pesawat pribadi. Nenekku juga punya kok, warna coklat. Tapi masih pake terbang ke China. Wah, aku sampe gak bisa berkata-kata apa deh, Put. Jadi, di keluarga kamu ada empat pesawat pribadi dong? Hmm, kayaknya ada lima sih ya. Satu lagi candangan gitu kalau misalnya ada salah satu pesawat pribadinya bermasalah. Oh iya, bukannya kamu juga punya helikopter ya? Kamu punya helikopter berapa, Put? Jujur, aku gak inget sih ya berapa punya helikopter. Aduh, pokoknya kalau bahas itu langsung pusing deh. Aku jadi bingung nih. Kalau mobil, Put, kamu punya mobil berapa? Hmm, kalau jumlah pastinya aku kurang tahu ya. Tapi kemungkinan sih sekitar seratusan ya. Papaku kalau gabut soalnya beli mobil. Astaga. Ah, ya ampun. Bener-bener-bener sultannya kamu, Put. Selamat pagi, Non Putri. Eh, mbak? Mbak cukup ikut ke Jepang. Iya, Non. Hari ini mbak ditugaskan bersama bodyguard untuk mendampingi Non Putri selama perjalanan ke Jepang, Non. Bakal seru nih, jadi rame. Eh, kita, Mimu, kenalin ini mbak aku. Ini mbak yang paling deket banget sama aku. Halo, mbak. Halo, mbak ya, Putri. Halo, teman-teman, Non Putri. Perkenalkan, saya adalah pembantu nomor 88. Walaupun saya adalah pembantu nomor 88, tapi saya adalah pembantu yang paling dekat dengan Non Putri. Hah? Membantu kamu ada nomornya, Put? Nomor 88? Jadi dirumah kamu ada berapa pembantu, Put? Hmm, seribuan ada kali ya, mbak? Iya, betul, Non. Kurang lebih dirumah yang Non Putri ada seribu pembantu. Sudah, sumpah aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Iya, aku juga. Capek banget, aku shock gara-gara kesultanan kamu, Put. Bunda Ita, gak usah nanya-nanya lagi tentang kesultanannya Putri. Capek, aku kaget terus. Iya, aku aneh-aneh lagi deh, Put. Kapok, aku denger kesultananmu. Yaudah, kalau kayak gitu kalian mau makan apa? Makan? Kita bisa pilih makanan di sini. Bisa dong. Mbak, hari ini chef yang bertugas dari negara mana? Karena hari ini kita bakal ke Jepang, mbak sudah siapkan chef yang berasal dari Jepang, Non. Ya, padahal hari ini aku pengennya chef yang dari Korea. Maaf, Maaf, Non. Apa kita ke Korea dulu ya, Non? Buat tempat chef yang dari Korea, supaya Non bisa dibuatin makanan dari Korea. Gak nanti, mbak. Capek Putri ke Korea Selatan terus. Kayaknya Putri udah 100 kali deh ke Korea. 103 kali tepatnya, Non. Eh, kalian berdua kenapa manggap gitu? Udah laper ya? Hah? Iya, iya, laper-laper. Iya, kita laper banget. Makanya manggap, Put. Yaudah, mbak. Tolong siapin semua menu makanan yang ada di sini ya, mbak. Untuk teman-temanku sekalian juga bosani sama Jessica ya, mbak. Baik, Non Putri. Akan saya siapkan ya. Makasih, mbak. Saya permisi ya, Non. Ita, Mimu, enjoy your flight ya. Makasih ya, Put. Ita, Ita. Apa, Mimu? Kamu sadar gak sih, Ita? Kalau Putri lagi bahas kekayaannya, itu gak terkesan sombong sama sekali loh. Iya ya, aku malah seneng dia bahas kekayaannya. Kayak keren aja gitu. Aneh ya. Padahal aku benci banget loh kalau Feli bahas kekayaannya. Kayak jijik gitu loh. Beda tapi sama Putri. Ini dia ya, perbedaan antara Sultan Asli sama Sultan Abel-Abal, Mimu. Oh, iya, iya, iya. Bisa jadi. Feli, Feli. Aku yakin banget sih kalau dia sebenarnya Sultan Abel-Abal. Setuju. Yes! Mana sih Ita sama Mimu? Cerita lah dia kucari, kok gak ketemu-ketemu? Hah? Apa ya? Mereka akhir-akhir ini sering banget ngilang di sekolah. Atau jangan-jangan mereka udah gak mau temenan sama aku. Atau jangan-jangan mereka udah punya temen baru. Atau jangan-jangan mereka udah temenan sama geng Putri Sultan Abel-Abal itu. Itu gak mungkin banget sih. Gak mungkin banget kita sama Mimu mau temenan sama Putri Sultan Abel-Abal itu. Mereka kan udah sering banget aku ancam. Harusnya mereka takut dong sama aku. Gimana sih mereka? Kenapa mereka tiba-tiba ngilang dari sekolah? Aku jadi gak bisa dioro-dioro mereka kan? Non Putri dan teman-teman yang non Putri, selamat datang di Gunung Fuji. Wah, wah ya ampun. Keren banget. Wah, ini pertama kalinya aku ke Gunung Fuji. Ternyata bagus banget loh. Gimana? Kalian berdua suka gak? Suka banget Put. Iya aku suka banget Put. Makasih ya Put udah ngajak aku sama Ita ke sini. Aku gak nyangka banget aku bisa ke sini. Eh, wait a wait Put. Sari sama Jessica mana kok mereka gak ada? Oh, mereka mah udah bosen ke sini. Terus mereka kemana Put? Mereka sama mbak aku lagi ke Akihabara. Akihabara? Iya, itu tempat shopping gitu. Mereka udah bosen ngeliat pemandangan kayak gini. Nanti malam baru kita ke situ ya. Wah, bahkan Sari sama Jessica udah dititik bosen diajak ke Jepang Ita. Iya, pasti karena saking seringnya Putri ngajak mereka ke sini. Yaudah, kalian foto-foto aja dulu. Kapan lagi kan ke sini? Siapa tau besok kita ke Dubai. Kamu bercanda kan Put? Enggak lah. Kapan aja aku bisa ngajak kalian keliling dunia? Itu gampang banget buat aku. Ampun, sopang asli mah beda ya. Iya. Eh Put, berarti kita pulang dari Jepang malem dong? Iya. Emang kenapa? Kalian takut dimaras sama orang tua kalian? Tenang aja. Aku udah suruh bodyguardku yang lain kok untuk infoin orang tua kalian. Dan katanya orang tua kalian udah setuju. Iya kan bodyguard? Betul nggak Putri. Orang tua Ita dan Mimu sudah memberikan izin. Tuh kan apa yang gue bilang bener kan? Udah, kalian tenang aja di sini. Pokoknya kalian happy-happy aja. Yuk kita jalan-jalan lagi. Yuk! Yuk! Wah, cantik banget. Ini sekarang kita ada di mana Put? Ini namanya Akihabara. Pusat perbelanjaan yang paling terkenal di Jepang. Pempesan rame banget ya. Pasti banyak orang yang belanja di sini. Kita mau ngapain Put di sini? Kita mau cari makan. Tapi kita lenggu saja sama Jessica dulu ya. Iya Put. Bodyguard? Iya lho Putri. Kasih amplopnya ke Ita sama Mimu ya. Hah? Hah? Baik, Non. Ini apaan Put? Uang? Kok kamu kasih kita uang Put? Itu uang buat kalian. Kalian bisa beliin orang tua kalian atau keluarga kalian dirumah oleh-oleh ya. Baik banget sih kamu Put. Pantesan aja kamu Sultan banget Put. Soalnya kamu baik hati banget orangnya. Hah, bukan apa-apa kok. Itu di dalam amplopnya ada 100 juta. Kalian bisa pakai buat beli apa aja di sini. Hah? 100 juta? 100 juta? Bisa pakai beli mobil nggak sih? 100 juta? Pokoknya habis makan malam kalian berdua belanja ya. Kalian beli apapun yang kalian mau. Ngerti kan? Ngerti. Ngerti ya Put. Haaaiiii. Haiiii. Hai semuanya. Udah lama ya non gue yaa. Lama banget ih. Kalian habis dari mana ajaa. Hehehe. Kita habis belanja-belanjaa. Iya Put. Kita habis beli Nita dan Mimu bareng loh. Hah? A-Aku? Ya ampun, baik banget. Mbak, belanjaannya mbak. Ini belanjaannya non. Satu buat Ika. Dan satu buat Mimu. Makasih mbak. Kalian beli Nita sama Mimu apa? One set kimono. Bagi jembang gitu. Hehehe, lucu kan? Makasih ya, Sari Putri Jessica. Kalian bener-bener baik banget. Aku ga nyangka kalo kita bisa berhubungan baik. Padahal aku sama Ita dulunya pendukung Veli. Tapi, kalian tetep mau baik sama kita. Iya. Padahal kita sering banget jahatin kalian. Kalian jahat sama kita kan hari suruh kan sama Veli? Aku tau kok, sebenernya kalian ga bermaksud kan buat jahatin kita. Karena diancam aja kan sama Veli. Jadi kalian mau ga mau harus ngikutin deh perintahnya Veli. Iya kan? Iya. Bener itu Jess. Makasih banyak ya. Kalian bener-bener baik banget. Udah, ga usah makasih-makasih terus. Gimana kalo kita makan? Eh, iya nih aku udah lapar. Yuk kita makan! Yuk! 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 Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh iya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang! classik